Pemirsa pemerintah Jawa Barat berupaya menggeser wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Cirebon Raya karena Bandung Raya dan Bogoraya sudah over tourism. Karenanya pihak MPR, OP Jabar mendukung gelaran event yang diselenggarakan di kawasan Ciayu Maja Kuning, salah satunya Saikal De Jabar. Terungkap dalam konferensi pers di Gedung Sate Kota Bandung beberapa waktu lalu, kawasan Ciayu Maja Kuning khususnya Cirebon Raya menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dikembangkan mengingat saat ini kawasan Bandung Raya dan Bogoraya sudah over tourism. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Beni Bahtiar, over tourism tidak memberikan dampak ekonomi yang baik, salah satunya karena kemacetan yang ditimbulkan. Karenanya pihaknya berupaya memperbanyak berbagai event di kawasan Cirebon Raya, untuk mempromosikan wisata di sana, diantaranya religi, budaya, kuliner, belanja, olahraga, dan alam. Apalagi di kawasan tersebut sudah ada Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati yang menjadi prasarana transportasi antar wilayah bayi kota, provinsi bahkan negara. Nah event ini adalah momentum untuk mempromosikan kawasan Cirebon Raya. Karena mohon maaf hari ini Jawa Barat itu sudah over tourism di kawasan Bandung Raya dan Bogoraya. Nah dengan kawasan over tourism ini justru tidak memberikan dampak yang positif bagi perekonomian gitu, ya kan karena kemacetan dan sebagainya. Nah kita mesti berpikir bagaimana supaya bisa bergeser sedikit ke area Cirebon Raya yang hari ini mohon maaf belum begitu populer. Nah padahal potensinya tidak kalah menurut kami dengan Bandung Raya maupun Bogoraya, baik dari sisi alamnya, pemandangannya, maupun juga atraksi-atraksi lainnya. Nah jangan lupa bahwa di kawasan Cirebon Raya ini ada enam kategori para wisata yang memang memungkinkan di sana. Sementara itu PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin mengungkapkan event Cycling Dejabar menjadi salah satu cara untuk meningkatkan okupansi penumpang yang melalui BJB Kertajati. Pihaknya pun menyambut baik rute dalam event tersebut karena melewati Cirebon, Kuningan, Ciamis, Banjar hingga Pangandaran. Ada ekspo terhadap kategori walaupun tidak dilewati tapi nanti akan menjadi salah satu yang disebut dalam acara ini dalam Cycling Dejabar ini. Dan saya menyambut baik karena itu kan melewati. Jadi rute-nya Cirebon, Kuningan, Ciamis, itu kemudian untuk yang hobi ya. Jadi mereka tidak terlalu paham tapi katanya itu ke hobi ada berhenti di rumah Bupati Ciamis untuk istirahat, untuk makan, dan lanjut lagi Ciamis, Banjar, Pangandaran. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat, khususnya di Ciyu, Maja Kuning, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menonjolkan kearifan lokal karena wisatawan saat ini lebih banyak yang mencari kemurnian wisata di suatu daerah. Budi Hartati, Bandung TV